PPKS itu ada program namanya Perwita, artinya boleh langsung berhubungan dengan, tidak boleh melalui orang, karena itu tadi bisa langsung kepada PPKSnya, kemudian dari sana diarahkan nanti akan dikirim kapan. Nah biasanya kalau sudah terkumpul banyak, itu ada mobil PPKS resmi yang datang ke Bengkulu bersama timnya sambil menjelaskan, sambil memberikan dokumennya dan barangnya. Itu namanya Perwita. Jadi kecambah ini berasal dari kisaran Pak, di kisaran itu hanya produksi kecambahnya saja, masih polos. Kemudian ketika sampai di Pekanbaru, bukan Pekanbaru ya kotanya, artinya di Riau lah ya, di Riau itu proses pengemasan di sana. Di sana seperti kalau kita dapatkan informasi, itu seperti industri ya, artinya di situ ada, ini ada, apa ya, masih sertifikat kosong, kemudian ada yang membuatkan sertifikatnya, sertifikatnya, kemudian di sini ada pengecapannya, ini kan di biji itu kan ada pengecapnya, itu sudah ada yang ngecapinya, terus kemudian banyak hal yang terlibat di sana. Sehingga inilah yang dilakukan oleh, ini dalam satu kloter ini ya, kira-kira demikian. Pak, kalau dilihat dari hasil barang bukti ini, ini budidaya mereka sendiri ini Pak ya? Iya, kecambahnya dari kisaran.